Sepasang cermin naga jilid 15. Hei, gila hek bong Xiao Jin terkejut, marah dan berkelebat dan nenek naga bumi pun mengejar. Toa Chi juga berkelebat dan tiba-tiba pemuda itu sudah dikurung dari tiga penjuru. Tapi ketika masing-masing menggerakkan lengan untuk menangkap tapi pemuda itu lolos dengan keruk yang aneh maka Guan Beng tertawa-tawa dan meneruskan larinya. Hei, tangkap aku, nenek-nenek busuk. Hayo kejar dan tangkap aku. Naga bumi dan dua temannya tertegun. Mereka terkesiap dan saling pandang, masing-masing memahami bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri pemuda itu, entah apa. Tapi melengking dan mementak lagi tiba-tiba Xiao Jin mencabut senjatanya dan mau membabat. Jangan bunuh nenek naga bumi berseru. Ada sesuatu yang tidak beres pada pemuda ini, Xiao Jin. Tangkap dan robohkan saja dan Xiao Jin yang menggeram dan terpaksa menyimpan sabitnya lalu menubruk dan dari kiri dan kanan juga menyambar dua temannya yang lain, menerkam dan Toa Chi malah menampar. Nenek ini gusar dan juga marah, merasa dipermainkan. Dan ketika tiga orang itu bergerak dan hampir berbareng mengulur lengan mereka maka tepat sekali tamparan Toa Chi mengenai pelipis pemuda ini. Plak! Guan Beng terbanting. Lima lengan yang sudah meringkus dan mencengkeramnya tak dapat membuat pemuda itu lolos lagi, Guan Beng mengaduh tapi tertawa-tawa. Dan ketika tiga lawannya terbelalak dan mendingus heran maka di sana terdengar teriakan Cham. Kong dan nenek Jimboi. Hei, jangan kabur. Kiranya di tempat ini juga terjadi keanehan. How come, yang dikejar Cham. Kong dan nenek Jimboi ternyata mampu mempermainkan dua orang lawannya. Mula-mula nenek Jimboi dielak terkamannya. Luput dan pemuda itu pun ha-ha-hihi meneruskan lari. Nenek ini terbelalak karena pemuda itu melejit, bergerak dan tahu-tahu sudah menyelinap di bawah ketiaknya, lolos dan memberobot seperti belut. Entah bagaimana tahu-tahu murid hu. Bengkwi itu kabur lagi. Dan ketika nenek ini gemas dan mengejar lagi maka sebuah tamparan jarak jauh membuat pemuda itu terguling, bangkit dan lari lagi dan nenek Jimboi tertegun. Sama seperti encinya di sana nenek ini melihat lawannya tak apa-apa, padahal seharusnya pemuda itu terbanting dan roboh, tak mungkin dapat lari lagi. Maka melihat pemuda itu lari dan tertawa lagi nenek ini menjadi gusar dan marah, menghantam dan murid hubengkwi itu terpelanting. Untuk kedua kali pemuda itu bangkit dan lari lagi ha-ha. Hehehe. Dan ketika nenek Jimboi geram dan mementak nyaring tiba-tiba Camkong berkelebat dan berada di depan, menangkap pemuda itu namun haukam lejit, caranya aneh dan luar biasa. Dan ketika Camkong dibuat bengong dan pemuda itu lolos maka Jimboi berseru agar menghantam saja pemuda itu. Serang, kalau perlu bunuh. Hektometer, Camkong menggeleng, melihat sesuatu yang lain. Kita tangkap saja, Jimboi. Jangan bunuh. Pemuda ini menjadi lain dan menyimpan sesuatu yang aneh. Ah, persetan bocah itu, Camkong. Bunuh dan habisi saja. Tidak, Hektbong Xiaojin bisa marah. Jimboi. Kita tangkap dan bekuk saja, Wutu Camkong yang bersinar-sinar menubruk lagi tiba-tiba menampar, tangan bergerak dan serangkum tenaga sedot meluncur dari lengannya. Dan ketika pemuda itu berteriak kaget dan tersentak lalu terhisap maka haukam melesat dan terbang mundur ke telapak kakek ini. Chu haukam tiba-tiba meludah, mengejutkan Camkong dan tenaga sedot berhenti. Camkong memaki dan tentu saja marah. Dan ketika waktu itu dipergunakan haukam untuk tertawa dan lari lagi maka Camkong terbelalak dan tokong muncul. Bocah, kesini kau. Gerengan itu mengejutkan si pemuda. Haukam tertegun dan merandek, langkahnya terhenti. Tapi tertawa dan melejit ke kiri tiba-tiba pemuda ini bergerak dan lolos lewat ketiak kakek tinggi besar itu. Haha, kau kakek bau, tokong, bajumu apek tokong terbeliat. Dia mengeram dan meloncat lagi, membentak. Tapi ketika dia menubruk dan menerkam punggung tiba-tiba haukam menggaruk pasir dan dengan kakinya pemuda itu melemparnya ke tokong, tertawa-tawa dan tokong memaki. Tentu saja mengibas runtuh dan segera kakek tinggi besar itu berkelebat. Dia marah dan gusar. Tapi begitu lawan tertangkap tiba-tiba haukam menghigit. Telinganya dan kakek ini pun berteriak-teriak. Haha, kejar aku, toong. Ayo kejar. Tokong membentak. Tiba-tiba dia melepas pukulan jarak jauh yang dasyat, menghantam dan kesiurangin dingin menyambar pemuda itu. Tapi ketika haukam terbanting dan berteriak kesakitan ternyata pemuda itu bangun kembali dan mau lari, tertawa-tawa dan tokong terbelalak. Pukulannya tadi seharusnya membuat pemuda itu terlempar, paling tidak pingsan. Namun ketika haukam mau melarikan diri dan tertawa mengecek kakek itu tiba-tiba camkong dan jimoi sudah berkelebat, menampar dan mencengkeram tengkuk pemuda itu. Dan ketika haukam menjerit dan roboh bagai kelinci maka nenek jimoi sudah menentengnya di kiri kanan bersama camkong, persis seperti mendapat tayam yang mau disembelih. Jangan bunuh pemuda ini. Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tiga orang itu terbelalak. Hau kam, sama seperti suhengnya juga hanya mengenakan cawat yang minim. Beberapa bulan ini dua pemuda itu ditawan Hek Bong Xiao Jin dan nenek naga bumi, setengah ditelantarkan namun mereka kuat. Kurang makan dan minum tak membuat mereka kurus atau sakit. Dua murid Hu Beng Kui ini memang luar biasa dan termasuk pemuda-pemuda jempolan. Dan ketika camkong terbelalak memandang pemuda itu dan haukam tertawa-tawa ditenteng mereka maka tiga iblis yang lain berkelebat dan Toa Chi serta teman-temannya muncul, membawa Guan Bing. Sialan, pemuda ini aneh. Dia gila tapi hampir dapat meloloskan diri. Tubuhnya licin dan lincah seperti belut. Eh, bocah ini juga, Toa Chi. Tadi kami bertiga harus kucing-kucingan sebelum mampu membekuknya. Ada sesuatu yang luar biasa. Hektometer, begitukah? Kalau begitu kita periksa, atau tanya Togura nenek Toa Chi memanggil muridnya, yang tadi dilempar. Dan ketika Togura menghadap dan anak itu tampak ngeri memandang dua pemuda ini maka Togura ditanya tentang asal kejadian itu. Tadi mereka main-main di dalam kerangkeng, mengadu jari. Tapi ketika mereka tertawa dan saling dorong tiba-tiba kerangkeng ditekuk melengkung dan mereka pun lolos. Kau tak melihat sesuatu yang ganjil? Tidak, Subo. Kecuali jari mereka yang tiba-tiba begitu kuat dan ampuh. Hektometer, dan mereka pun memiliki gerakan selincah monyet. Apa yang mereka dapatkan? Coba ambil pisau Hekbong Xiaola tiba-tiba berseru. Tetap jari mereka, Toa Chi. Lihat apakah putus atau tidak. Hektometer, bagaimana kalau sabitmu Toa Chi menoleh? Boleh dan Hekbong Xiaoyin yang sudah mencabut dan melempar senjatanya lalu melihat nenek. Toa Chi menyambar tawanannya Guan Bing. Lalu begitu dengan dingin nenek ini membacok kelima jari pemuda itu maka sabit pun terpental dan Guan Bing mengaduh tapi jari tangannya tak apa-apa, kebal. Coba yang satu itu nenek naga bumi kini berseru, meminta haukam. Dan ketika pemuda itu dilempar dan diserahkan Toa Chi maka dengan bengis dan dingin pula nenek ini membacok jari pemuda itu, mental dan akhirnya lengan atau pundak pemuda itu dibacok. Dua-tiga kali haukam berjengit namun pemuda ini tidak apa-apa. Dan ketika semua orang tertegun dan saling pandang maka camkong mendesis, kekebalan alamiah. Makan atau minum. Apakah dua pemuda ini? Siapa mencekokinya sejenis jemuh? Ih, kami tak ada yang memberikan sesuatu, camkong. Dua bocah LNL memang kebal secara alamiah, bukan akibat sinkang. Tapi dari mana dan bagaimana mereka itu mendapatkan semuanya ini? Hektometer, tanya pemuda itu, Toa Chi. Kompres dan. Suruh dia mengaku. Nenek ini bergerak. Guan Beng disambar dan ditekan tengkutnya, menjerit tapi lalu tertawa-tawa. Dan ketika nenek itu membentak dan bertanya makanan atau minuman apa yang diperoleh hingga mereka dapat seperti itu maka pemuda ini memberi jawaban yang tidak keruan. Kami minum air kencing. Haha, kau juga mau minum air kencing kami, Toa Chi? Kau ingin kebal seperti kami? Plak nenek ini menampar, membuat Guan Beng terbanting. Jangan main-main, bocah. Hayo mengaku dan tidak usah bohong. Guan Beng tiba-tiba menangis. Seperti anak kecil saja mendadak pemuda itu melolong-lolong, tamparan atau pukulan nenek Toa Chi tadi membuatnya kesakitan. Dan ketika nenek itu terbelalak dan marah serta mengerutkan kening tiba-tiba pemuda itu bergulingan dan mencakar-cakar mukanya sendiri. Toa Chi, kau jahat. Kau nenek jahat. Hektometer, cemkong tertegun. Bocah ini terganggu jiwanya, Toa Chi. Percuma menanyakannya dalam keadaan begini. Sebaiknya tempat lagi di kerangkeng dan kurung dia. Kalau lolos cemkeng mengeretkan kening. Sebaiknya naga bumi atau siau jin. Membawanya kembali, cemkong. Atau kita masukkan mereka ke palung. Benar, hek bong siau jin tiba-tiba berseru. Kita masukkan ke palung. Cemkong. Buang mereka di sana dan kita dapat pergi. Hektometer, kalau begitu terserah. Kita masih harus menemui hau bengkui dan tidak boleh direpotkan dua bocah ini. Terserah kalian dan barangkali Togura dapat menjaga di atasnya. Baik dan Toa Chi yang menyambar guan bengk dan melemparnya pada nenek naga bumi ialu berseru memanggil muridnya meminta haukum diserahkan pada hek, bong siau jin dan segera mereka bernam berkelebat ke puncak. Di sana terdapat sebuah palung dalam di mana dua pemuda itu tak dapat melarikan diri. Satu-satunya jalan hanya menariknya dengan tali dan Togura disuruh menjaga. Dan ketika mereka tiba di sana dan hek bong siau jin serta nenek naga melempar dua pemuda itu maka haukum dan suhengnya menjerit dan terlempar ke palung yang dalam itu, sebuah lubang mirip sumur dalam yang amat tinggi sekali. Di dalam gelap dan suara dua pemuda itu pun akhirnya lenyap. Dan ketika lama kemudian baru terdengar suara berdebuk dan dua pemuda itu rupanya sudah terbanting di dasar pelung maka nenek naga menarik napas dan berseru. Nah, sekarang kita dapat ke Cebu. Togura biar di sini dan menjaga dua pemuda itu dan begitu nenek ini berkelebat dan turun gunung. Akhirnya persoalan haukum dan guan beng dilupakan sejenak, mengurung mereka dalam sebuah palung dalam dan hanya pertolongan dari luar sajalah yang dapat menyelamatkan dua pemuda itu. Haukum dan suhengnya ternyata terganggu jiwanya dan gila, masing-masing tidak waras dan entah bagaimana mereka itu dapat memiliki kekebalan aneh. Dan ketika yang lain mengikuti dan mengangguk menyusul nenek itu maka Hu Beng Kui, yang ada di Cebu tertegun mendapat ke enam tamunya yang aneh, datang dengan mempergunakan ilmu hitam dan tak terlihat oleh macu biasa. Hehehe, selamat bertemu, Hu Tai Hlap. Kami datang ingin mengikat persahabatan. Hu Tai Hiap, yang waktu itu sedang geram tiba-tiba bangkit berdiri, matanya berkilat. Tapi sebelum dia marah atau mengebah enam iblis dunia itu, Cem Kong buru-buru mengangkat tangan, menyeringai. Tunggu, jangan menyerang. Hu Tai Hiap. Dua muridmu ada di tangan kami. Kami ingin membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Kim Emo Ueng. Hu Tai Hiap tertegun. Kau mau mengadakan pertandingan, bukan? Ahaha, apa pedulimu dengan ini, Cem Kong Hu? Beng Kui, yang mampu menembus kehadiran enam iblis itu dengan meco batinnya membentak tidak bersahabat. Kalian tak perlu turut campur, Cem Kong. Dan sekarang justru kalian ku tangkap. Jangan sombong Tok Ong yang barangasan tiba-tiba mengeram. Meskipun kalah tapi kami dapat melarikan diri, Hu Tai Hiap. Kalau masing-masing dari kami berpencar dan membuatmu bingung kau tak dapat menangkap siapapun dari kami. Hektometer jago pedang ini marah, bersinar-sunar. Kalau begitu apa maksud kalian kalau sudah tahu kalian? Bukan tandinganku. Meskipun tak dapat aku menangkap kalian sekaligus tapi satu atau dua di antara kalian dapat bunuh, Tok Ong. Dan sekali ku tangkap jangan harap kalian lolos lagi. Sudahlah, kami bukan ingin ribut-ribut. Cem Kong tiba-tiba menyelah. Kami datang karena mendengar bakal pertandinganmu, Hu Tai Hiap. Dan kami memutuskan untuk membantumu mengalahkan Kim Emo Ueng. Haha jago pedang itu tertawa mengejek. Kim Emo Ueng atau siapapun tak ku takuti, Cem Kong. Aku sekarang bukan Hu Beng Kui waktu kalian menangkap enam ketua partai. Aku sekarang jauh lebih hebat. Mut dan Hu Beng Kui yang menyambar dan tiba-tiba bergerak mencengkeram Tok Ong tiba-tiba membentak dan mengeluarkan ilmu gabungannya itu. Kahi Balsin Kang dan Lu Chiang Hoat dan kakek tinggi besar itu terpakik. Kilatan cahaya putih dari Lu Chiang Hoat membuat kakek ini terkejut, menangkis tapi dia malah terbanting. Dan ketika kakek itu menjerit bergulingan dan lima temannya yang lain terbelalak dan kaget maka Hu Beng Kui sudah berdiri lagi di tempatnya semula, sombong. Nah, lihat, Cem Kong. Aku dapat merobohkan siapapun dari kalian lebih mudah. Aku sekarang bukan Hu Beng Kui beberapa bulan yang lalu. Itu Lu Chiang Hoat nenek naga bumi berseru, terbelalak. Tapi tenaganya Kahi Balsin Kang. Eh, kau mendapat ilmu baru, Hu Te Hiap? Atau kau mencurinya dari Kim Emo Weng? Haha jago pedang ini semakin congkak. Aku menggabung kedua ilmuku, nenek Siluman. Aku memperoleh itu dengan caraku sendiri. Kalian lihat, aku dua kali lipat lebih liai daripada dulu. Apakah kalian masih hendak membantuku merobohkan Kim Emo Weng? Haha, tanpa dibantu pun aku dapat mengalahkan lawanku, naga bumi. Dan kalian datang dengan maksud sia-sia. Sekarang justru kalian akan kutangkap dan mana dua muridku itu. Nanti dulu Cem Kong terkejut, menggoyang. Lengan. Kalau kau sudah sedemikian hebat dan merasa dapat mengalahkan Kim Emo Weng, maka kami justru akan membantunya untuk mengalahkan dirimu, Hu Te Hiap. Kami akan berbalik pikir dan mencari pendekar rambut emas. Hu Beng Kui tertegun. Benar, nenek naga terkekeh. Dengan dibantu kami berenam tentu kau kerepotan, Hu Te Hiap. Kalau kau tak dapat menerima maksud baik kami tentu saja kami akan mencari Kim Emo Weng, membantunya. Hektometer jago pedang itu bekilat. Kalian tak dapat membantunya, nenek Siluman. Karena sekarang juga kalian akan kubunuh. Dan membiarkan dua muridmu mampus dimakan. Siluman To'achi kini menyambung, tertawa. Mengejek. Jangan sombong, orang Si Hu. Meskipun kau dapat mengalahkan kami namun dua muridmu ada di tangan kami. Benar, tapi aku dapat membiarkan seorang di antara kalian hidup, To'achi. Dan aku akan memaksa yang ini untuk mendapatkan kembali muridku. Ha, jangan pengah. Dengan menggigit putus lidah sendiri yang kau tangkap ini akan mati, Hu Te Hiap. Atau kami dapat juga menahan nafas sampai tidak kuat. Kau tak dapat memaksa siapapun dari kami untuk menunjukkan dua muridmu itu, kecuali kau tidak peduli. Hu Beng Kui terkejut. Tiba-tiba dia mengerutkan keming dan marah mendengar ini. Memang benar, dengan menahan nafas atau menggigit putus lidah sendiri seseorang bisa mati, dia tak dapat memaksa. Dan karena enam iblis dunia itu adalah tokoh-tokoh yang kepandainya sudah tinggi dan mereka dapat melakukan yang lebih dari itu maka jago pedang ini tertegur dan bingung. Antara ingin mebekuk atau menerima tawaran mereka, mengalahkan Kim Emo Ueng. Tapi karena Kim Emo Ueng dapat dikalahkannya tanpa bantuan siapapun dan dia yakin akan itu maka pendekar ini terbelalak dan tidak segera menjawab. Bagaimana camkong maju menyeringai? Kau tinggal menerima atau menolaknya. Hu Te Hiap. Dan kami akan pergi sesuai keputusanmu. Tapi aku dapat mengalahkan Kim Emo Ueng jago pedang itu tetap sombong. Tanpa bantuan kalian semua aku dapat merobohkan lawanku itu, camkong. Seorang diri aku dapat memenangkan pertandingan ini. Tapi kalau kami membantu Kim Emo Ueng hektometer, kalian jahanam keparat jago pedang itu. Mendesis. Untuk itu pun aku tak takut, camkong. Tapi. Tapi kau tentu kalah nenek naga bumi tiba-tiba terkekeh. Kami dapat mengacau mu dengan serangan-serangan kami, Hu Te Hiap. Dan pendekar rambut emas itu pun tentu menang. Hektometer, begini saja, hek bong siya ujin tiba-tiba meloncat, menyeringai. Kami tetap di belakangmu, Hu Te Hiap. Kami tak akan membantu Kim Emo Ueng itu tapi berikan sesuatu sebagai bayas jasa untuk kebaikan kami. Pinjamkan sesuatu kepada kami berenam. Hu Beng Kui mengerutkan kening. Pinjam apa? Sesuatu apa? Hehehe nenek jimoi kini maju. Apa yang dikata siya ujin betul, Hu Te Hiap. Kalau kau tak ingin kami membantu Kim Emo Ueng biarlah kami bersikap pasif dengan berdiri di belakangmu. Imbalannya adalah benda itu, pinjamkan sebentar. Benda apa cermin naga? Dan begitu hek bong siya ujin berhenti mengeluarkan seruan dan lima temannya yang lain mengangguk tiba-tiba jago pedang itu tersentak dan mundur, terkejut dan terbelalak dan tiba-tiba camkong serta yang lain menyeringai, maju mengelilingi dan tiba-tiba Hu Beng Kui marah. Dan ketika jago pedang itu melotot dan gusar tapi juga kaget maka nenek naga bumi berseru. Hu Te Hiap, kami semua sudah tahu bahwa satu dari sepasang cermin naga ada di tanganmu. Kelihayanmu kau dapat dari benda itu, bahkan mungkin sekarang dua-duanya ada di tanganmu. Nah, pinjamkan kepada kami dan kami tak akan memberitahukannya kepada orang lain. Keparat jago pedang ini membentak. Lancang mulutmu, nenek naga. Kau ngawur dan bicara yang tidak ku mengerti. Haha, tak usah bersembunyi hak bong siya ujin tertawa. Kami tahu bahwa cermin naga ada di tanganmu, Hu Te Hiap, mungkin kedua-duanya ada di tanganmu. Daripada kami memberitahu semua orang dan mereka akan meluruk ke tempatmu sebaiknya pinjamkan benda itu dan kami tak akan mengganggu. Bahkan kalau perlu dua orang muridmu itu ditukar dengan sepasang benda itu. Hehe, nenek To Acik ini menyambung. Pantas kau demikian lihai dan mengagumkan, Hu Te Hiap. Tak taunya cermin dari Bu Beng Siansu itu ada di tanganmu. Memang pinjamkan kepada kami sebentar dan kami tak akan membantu Kim Mowu yang benar, Cham Kong menyeringai. Minimal. Kami akan di belakangmu. Hu Te Hiap. Sewaktu-waktu kau memerlukan bantuan kami tentu kami maju. Tidak Hu Beng Kui membentak. Aku tak tahu, menahu cermin yang kalian bicarakan. Cham Kong. Sebaiknya kalian pergi atau semua ku hajar. Hektometer, ingin kami memberitahukannya kepada semua orang nenek Jim Mowu terkekeh. Boleh, Hu Te Hiap. Dan semua orang Kang Ngowu akan memusuhimu. Keparat dan Hu Beng Kui yang tiba-tiba berkelebat dan menghantam nenek ini tiba-tiba membentak dan tak mau banyak bicara lagi. Pucat mukanya mendengar ancaman itu dan segera nenek Jim Mowu menghindar. Dan ketika si jago pedang menggeram dan berkelebat menyerang yang lain maka Hek Bong Si Au Jin mengelak, disusul kemudian oleh Cham Kong dan berturut-turut empat yang lain dihantam. Hu Beng Kui marah dan khawatir. Dia cemas dan gelisah mendengar romongan enam iblis ini, sekarang rahasianya ketawan. Cermin naga, yang ada di tangannya kini diketahui tokoh-tokoh sesat ini, diminta dan tentu saja dia gusar. Dan ketika semuanya berlompatan dan menghindar atau mengelak serangannya maka nenek Jim Mowu coba-coba menerima dan menangkis pukulan jago pedang itu. Des! Nenek ini terlempar. Jim Mowu, yang terpekik dan menjerit kaget segera mendapat teriakan tokoh-tokoh agar tidak coba-coba menerima atau menangkis pukulan jago pedang itu. Nenek ini terhuyung dan meloncat bangun. Dan ketika Hu Beng Kui mengeram dan menyerang sana-sini tiba-tiba Chamkong berseru agar mereka semua pergi. Tak usah layani dia. Kita pergi dan cari Kim Mowueng. Benar, dan siarkan berita ini kepada semua ketua partai, Chamkong. Biar orang si Hu ini dikerubut dari mana-mana. Hei hei, betul, si Yau Jin. Ayo kita menyingkir dan pergi, Mut dan Nenek Naga Bumi yang berkelebat dan berjungkir balik menghindari sebuah pukulan. Akhirnya melesat dan nyaris terkena hantaman si jago pedang, yang meledak dan mengeluarkan dentum bagai meriah menghajar tanah. Lima yang lain mengangguk dan ingin mempermainkan Hu Beng Kui. Mereka harus pergi dan biar jago pedang itu kebuakan melihat mereka memberitahu perihal cermin naga. Dan begitu semuanya berlompatan dan terbang meninggalkan Hu Beng Kui. Akhirnya Hu Beng Kui tertegun karena enam lawannya itu berpencar. Masing-masing melarikan diri ke enam jurusan dan tentu saja pendekar itu bingung, juga marah. Dia tak tahu harus mengejari yang mana lebih dulu. Tapi melihat Hek Bong, Si Yau Jin dan teringat bahwa setan cebol itulah yang mula-mula membicarakan cermin naga. Mereka mendadak pendekar ini berkelebat dan membentak, mengerahkan Jing Sian Eng-nya. Si Yau Jin, berhenti. Hek Bong Si Yau Jin terkekeh. Dia tahu dirinya dikejar, membalik dan tiba-tiba melempar tiga granat tangan. Dan ketika Hu Beng Kui harus berjungkir balik dan mendengar granat meledak di bawahnya maka iblis cebol itu menyelinap dan lenyap memasuki hutan. Hehehe, kau tak dapat menangkap aku Hu Tai Hiap. Cobalah kalau tidak percaya. Jago pedang ini membentak. Dia marah bukan main dan mengejar, tapi karena Hek Bong Si Yau Jin adalah manusia keit dan lincah sekali setan cebol itu menyelinap di dalam hutan. Maka Hu Beng Kui mencak-mencak memakilawannya ini kehilangan jejak dan dia keluar lagi, mencari yang lain. Namun Cam Kong dan kawan-kawannya sudah lenyap. Mereka itu memasuki hutan di kiri kanan di sekitar Cebu dan Hu Beng Kui marah-marah memang hutan adalah tempat yang baik untuk persembunyian dan ketika Hu Beng Kui gagal dan marah serta cemas akhirnya pendekar ini kembali lagi ke Cebu dan gelisah oleh ancaman enam iblis dunia, takut akan rahasia cermin naga yang disimpan. Takut kalau semua orang bakal meluruk ke tempatnya, merampas barang berharga itu. Dan karena ancaman ini membuatnya tak tenang dan tingkah laku jago pedang. Itu tampak serba salah maka beberapa hari kemudian gegerlah dunia Kang Ou oleh berita ini. Benar saja beberapa bayangan mulai berkelebatan rumahnya, pergi dan hilang dan di sekitar jago pedang itu merah padam. Dalam saat seperti itu tiba-tiba dia merasa sendirian. Suat Lian, putrinya, tak ada di situ. Dan ketika semuanya Kian hangat dan para ketua partai juga mulai menunjukkan pandangan yang berbeda kepadanya maka Hu Beng Kui marah-marah dan waswas. Ancaman enam iblis dunia telah dibuktikan dan tempat tinggal jago pedang itu seakan sekam yang panas di dalam, sewaktu-waktu dapat meletus dan terbakar. Dan ketika hari-hari pertandingan Kian dekat dan jago pedang itu Kian gelisah maka mendekati hari pertandingan itu, seminggu sebelum tanggal tujuh mendadak ketua-ketua Hong Tong dan lain-lain menghilang. Kemana mereka? Hu Beng Kui tak tahu. Jago pedang ini jadi dibuat tak nyaman dan tak tenang oleh banyaknya bayangan-bayangan yang pergi dan datang, jumlahnya tidak lagi belasan melainkan puluhan. Dan ketika satu-dua mulai terang-terangan menanya cermin naga maka Hu Beng Kui membentak. Aku tak tahu apa yang kalian bicarakan. Pergi atau semua ku hajar. Hektometer, bagaimana kalau ketua Liong San atau Si Yu Lim ingin tahu? Mereka ingin melihat Beng Kui? Atau kalau boleh malah meminjam dunia? Keparat, siapa yang memberitahu ini? Cham Kong dan teman-temannya, enam iblis. Dan kalian percaya? Percaya, Beng Kui. Dan katanya cermin naga itu, justeru untuk semua, bukan dimiliki oleh satu atau dua orang saja. Plak dan Ho Beng Kui yang menghibah serta menampar orang ini akhirnya menjadi berang dan menghardik. Siapa berani macam-macam lagi akan. Ku bunuh. Pergi semuanya dan jangan ganggu. Dan ketika semuanya pergi namun ada ketidaksenangan di hati orang-orang itu maka beberapa di antaranya mulai mengerutu dan memaki pendekar pedang ini, yang gampang menurunkan tangan terhadap Ang Gauta. Seorang pemimpin seharusnya tak boleh menpukul atau menhakim sendiri. Ku Beng Kui tiba-tiba mulai tak disenangi dan dimusuhi orang-orang Kang Ou. Dan ketika semuanya membicarakan itu dan persoalan cermin naga menghangat kembali akhirnya dunia Kang Ou panas dan guncang. Dikabarkan oleh enam iblis dunia bahwa, Ku Beng Kui memiliki cermin naga secara tidak sah. Cermin itu adalah pemberian dari Bu Beng Sian, Su dan Bu Beng Sian Su dikenal sebagai kakek dewa yang memberikan ilmu atau kepandainya kepada siapa saja, tak peduli orang baik atau jahat. Dan karena oring orang dunia. Kang Ou adalah orang-orang yang selalu haos akan kepandainya dan ilmu yang tinggi maka gosokan atau api yang disulut tenam iblis dunia mengenai sasaran. Hu Tai Hiap itu bisa maju pesat karena cermin naga. Tanpa cermin naga tak mungkin dia dapat mengalahkan kami. Siapa ingin berdiri di belakang kami untuk merebutnya? Kami-kami kemudian ketika semua mengacungkan telunjuknya dan dapat dibujuk enam iblis itu maka akhirnya ratusan orang mendapat janji camkong dan kawan-kawannya. Mereka berjanji bahwa cermin naga akan dipinjamkan secara adil, siapapun dapat menikmatinya bila kelak cermin itu dapat dirampas. Janji yang membuat orang-orang Kang Ou bersemangat dan timbul keberaniannya. Maklum, tanpa pelopor enam iblis dunia ini tak mungkin mereka berani menghadapi Hu Beng Kui. Si jago pedang itu dikenal hebat dan lihai. Dan ketika camkong dan kawan-kawannya berhasil memengaruhi orang-orang ini dan ratusan orang Kang Ou siap di belakangnya maka mereka pun ada yang bertanya kapan cermin naga akan direbut. Tunggu saja, belum waktunya. Biarkan jago pedang itu berhadapan dengan Kim Mou Eng dan baru setelah seorang di antaranya roboh dan yang seorang lagi kelelahan maka kita bergerak dan tentu mudah merampasnya. Semua mengangguk. Ini menunjukkan betapa licik dan cerdiknya camkong dan kawan-kawannya itu. Mereka sudah berhasil memengaruhi orang-orang Kang Ou dan Hu Beng Kui tentu saja marah. Jago pedang itu akhirnya khawatir karena betapapun tak mungkin dia menghadapi semua orang Kang Ou. Kalau ratusan atau ribuan sudah meluruk ke tempatnya dan enam iblis dunia sebagai tombak paling depan tentu repot dia. Tak terbayangkan olehnya bahwa gara-gara cermin naga dia akan menghadapi ancaman itu, serbuan orang-orang Kang Ou yang dikendalikan enam iblis dunia. Dan karena dia mendengar bahwa serbuan atau serangan itu akan dilancarkan pada saat dia dan Kim Mou yang bertempur mengadu ilmu maka jago pedang ini mengumpat caci dan merap padam. Keparat, kalian licik, cemkong. Kalian jahanam dan curang. Kalau tidak terikat dengan pertandingan yang sudah dekat tentu ku cari dan kubunuh kalian. Hu Beng Kui semakin gelisah. Kini disesalinya betul kenapa puterinya tak ada di situ. Kalau Swatlian ada di sampingnya dan dapat membantunya tentu dia tak perlu khawatir. Puterinya itu sudah dapat menghadapi enam iblis dunia dan cukup dapat diandalkan, meskipun mereka harus menghadapi ratusan orang bahkan semua orang sekalipun. Tapi karena puterinya tak ada dan dia tak tahu di mana puterinya itu. Kematu jago pedang ini marah-marah dan terpikir olehnya untuk meninggalkan Cebu, melarikan diri. Tapi, haruskah hal itu dilakukan? Ah, malu dan hilang rasanya harga diri. Jago pedang itu mengepalkan tinju dan mengeratkan gigi. Dan ketika dia mengebrak dan menghantan permukaan meja tiba-tiba pendekar itu berkelebat ke kamarnya dan mengambil cermin naga, benda yang disayang-sayangnya itu. Dan begitu dia berkelebat keluar rumah tiba-tiba pendekar ini telah lenyap dan menyembunyikan benda itu di suatu tempat. Aman. Tapi, benarkah? Ah, jago pedang ini masih banyak menghadapi hal-hal yang akan mengejutkannya. Hari itu, dua hari sebelum pertandingan tiba mendadak ketua-ketua partai muncul. Mereka menghadap dan membuat si jago pedang tertegun. Dan ketika enam tamunya duduk menyatakan maksud. Mereka maka hubengkui terkejut dan gusar. Kalian juga percaya omongan cam, kong dan kawan-kawannya itu? Keparat, aku tak tahu menahu tentang cermin naga, yang tecinjin. Cermin itu tak ada di sini dan tidak di tanganku. Tapi kepandayanmu kau dapat dari cermin itu. Bukankah dulu-dulu kau juga tak dapat mengalahkan Kim Emou Eng, teh liap? Dan kami sudah bertemu kakek dewa Bu Beng Siansu, mendapat izinnya. Ijin apa hubengkui tersentak? Melihat dan mencari rahasia cermin naga. Hubengkui tertegun. Disebut dan disinggung-singgungnya nama kakek dewa ini tiba-tiba membuat. Dia terkejut. Keparat kakek dewa itu, kenapa menyuruh dan menyetujui orang-orang ini mendapatkan cermin naga? Dan marah serta merah mendengar ini tiba-tiba jago pedang itu bangkit berdiri. Cui Pangcu, para ketua, agaknya tak perlu lagi ku sangkal bahwa cermin naga memang ada di tanganku. Tapi cermin itu adalah milikku, haku. Siapa yang ingin mendapatkannya tentu saja harus berhadapan dengan aku secara jantan. Kita adalah orang-orang Kang Ou, yang biasa mendapatkan sesuatu dengan jalan kekerasan. Kalau Cui ingin mendapatkannya silahkan rebut benda itu dengan keregagah. Hektometer, Bikong Hwasio ketua siulam batuk-batuk. Kami tak bermaksud mencari permusuhan, tai hiap. Kami datang atas saran Bu Beng Siansu bahwa benda itu katanya untuk siapa saja, boleh dilihat dan diamati. Kalau kami meminjam dan melihatnya di sini saja apakah tidak diperkenankan? Benar, Ciu Sek. Ketua Liong San Pang menimbrung. Kami tak bermaksud merampas atau mengangkanginya, tai hiap. Kami hanya ingin melihat dan meminjam benda itu, di sini. Bu Beng Siansu mengatakan kepada kami bahwa benda itu penting untuk semua orang. Jago pedang ini tertegun. Untuk kedua kali ia mendongkol kepada Bu Beng Siansu. Kenapa kakek dewa itu membesarkan hati orang-orang ini untuk bersikap sombong? Kenapa kakek itu mengijankan dan seolah menyatakan benda itu untuk semua orang? Kalau semua melihat dan mengetahui bahwa di balik cermin itu terdapat pelajaran silap tinggi tentu susah dia. Semua orang bisa mempelajari itu dan dia terancam. Maka menggeleng dan bersikeras tak memperbolahkan jago pedang ini berkata. Tidak, apapun tak kuejankan kalian melihat, Cui Pangcu. Apalagi aku pribadi belum ketemu Bu Beng Siansu sendiri. Aku khawatir kalian bohong. Hektometer Ketua Hong Tong tiba-tiba bangkit berdiri. Atas dasar apa kau mencurigai kami seperti itu, teh hiap? Kalau kami tidak terikat dengan kedudukan kami sebagai ketua-ketua partai besar mungkin saja kami bohong. Tapi kami sungguh-sungguh, kami hanya ingin melihat dan meminjam benda itu, atas izin Bu Beng Siansu. Keparat, kenapa nama kakek ini kalian bawa-bawa? Aku tak dapat memberikannya, Pangcu. Kecuali kalau kakek itu ada di sini sendiri, bertemu dengan aku. Jadi tai hiap tak mempercayai kami? Ya, terus terang saja tidak. Aku tak percaya. Hektometer, baiklah. Bikong Hwasyo tiba-tiba mengebutkan jubahnya, menyebarkan teman-temannya. Tak apa kalau kau tak mengizinkan, ku tai hiap. Tapi Pin Cheng ingin bertanya bagaimana kau mula-mula mendapatkan benda ini, atas pertanyaan Siansu pula. Ku Beng Kui terkejut. Kau juga tak mau menjawabnya, tai hiap. Baiklah, kami juga tak mendesak dan biarlah kami kembali. Dua hari lagi kami datang untuk menjadi saksi pertandinganmu dengan Kim MOUeng dan menjurah serta mengajak teman-temannya pergi. Ketua Siulim itu sudah berkelebat dan keluar pintu. Tapi Hwasyo ini membalik. Tapi kami bertemu Siansu, tai hiap. Dan berpesan agar kau berhati-hati. Hektometer, apa kata kakek itu? Perlukah kami beritahukan? Ya, katakan padaku, losuha. Barangkali saja. Aku merobaj pikiranku. Siansu berkata kau tak berferjalan lagi di atas kebenaran. Bahwa sebagai Beng Cu kau lupa pada kebenaran dan keadilan. Ku Beng Kui tertegun. Maaf, kami kembali, tai hiap. Dan barangkali tak perlu kami beritahukan bahwa kau mulai dikelilingi orang-orang yang ingin merebut cermin naga. Aku tahu, dan aku tak takut. Dan Bikong Hwasyo yang menjurah dan berkelebat pergi akhirnya meninggalkan senyum tawar yang membuat si jago pedang tak enak, melihat enam orang tamunya lenyap. Dan kini Hu Beng Kui merasa di tengah-tengah bahaya, cermin naga diketahui orang dan benda itu terancam. Dia marah dan gusar sekali terhadap enam iblis dunia yang mula-mula menyebarkan berita itu, dari mulut ke mulut dan akhirnya dia merasa tersudut. Tapi karena dia memiliki KHA Ibal Sin Kang dan Lu Chiang Hoat serta Cui Sian Gin Kang juga sudah ada di tangannya maka jago pedang ini tersenyum mengejek dan tidak takut. Yang harus diperhatikan hanyalah Cam Kong dan teman-temannya itu, juga Kim Emo Ueng. Dan ketika sehari lewat dan akhirnya hari kedua tiba maka benar saja ratusan orang, hampir seribu, telah berkumpul di sekeliling rumahnya dan ada yang mulai berteriak-teriak. Hu Tai Hiap, serahkan cermin naga. Hu Tai Hiap, berikan pemberian Bu, Beng Siansu itu kepada kami. Benar, atau kami meluruk ke dalam dan ketika teriakan atau ribut-ribut itu terpaksa membuat pendekar ini keluar akhirnya dengan bengis jago padang itu memandang semuanya, yang tiba-tiba berhenti bercuap. Siapa ribut-ribut tentang cermin naga harap maju ke depan. Kesini. Ratusan orang itu hening. Hayo, siapa ingin mendapatkan benda itu? Kemari, tikus-tikus busuk. Hadapi aku dan ku hajar kalian. Tenang, Bikong Hwasyo tiba-tiba berseru, mengangkat kedua tangannya. Hari ini Hu Tai Hiap tak berurusan dengan cermin naga, saudara-saudara. Dia hendak menghadapi pertandingan dengan Kim Emo Ueng. Harap Cui tidak mengacau dan bicara yang bukan urusannya. Suara berisik terdengar di sana-sini. Bikong Hwasyo, dan para ketua yang lain sudah ada di samping Ho Beng Kui. Mereka berada di atas panggung dan semua dapat melihat jelas. Hari itu sesuai janjinya para ketua partai menemani Hu Tai Hiap, menunggu Kim Emo Ueng dan tentu saja mereka mengetahui datangnya orang-orang Keng O Ueng itu, yang selain ingin menyaksikan pertandingan juga ditunggangi enam iblis dunia untuk mengacau urusan cermin naga, hal yang sudah santar terdengar dan menjadi berita hangat. Dan ketika Bikong Hwasyo mengangkat lengan belicara seperti itu mendadak terdengar suara tanpa rupa, terkekeh. Hei hei, kami tahu, Bikong Hwasyo. Dan suruh cepat Hu Tai Hiap itu bertanding. Panggil Kim Emo Ueng dan suruh pendekar rambut emas itu merobohkannya. Semua meloleh. Bikong Hwasyo tak melihat apa-apa dan yang lain pun meremang. Itulah suara nenek naga yang entah berasal dari mana, di sudut tampak segulung asap hitam dan tiba-tiba orang di dekat sini menyingkir. Semua mengkilik melihat itu. Suara itu terdengar dari sini tapi orangnya tak kelihatan. Dan ketika Bikong Hwasyo mengerutkan kening dan terbelalak marah maka di tempat yang lain, tak jauh dari situ terdengar tawa yang besar dan lantang. Hei, benar, Bikong keledai gundul. Kami belum melihat Kim Emo Ueng dan suruh pendekar rambut emas itu merobohkan Hu Tai Hiap. Kami ingin menonton dan setelah itu bicara tentang cermin naga Beb-Beb, betul nenek Toachi menjawab. Seperti ringkik kuda, di tempat yang lain. Suruh mereka bertanding, Bikong Hwasyo. Dan kami memegang Kim Emo Ueng. Haha, cecok, aku memegang Kim Emo Ueng dan Ho Beng Kui pasti roboh. Kali ini pendekar rambut emas akan menjadi Beng Cu dan kami mendukung Xiao Jin, iblis busuk dari kubur tertawa melengking. Empat dari enam iblis dunia telah mengeluarkan suaranya dan Ho Beng Kui tentu saja marah. Jago pedang itu tabu di mana mereka, mendeli. Maka begitu Xiao Jin menutup kata-katanya dan selesai bicara tiba-tiba jago pedang ini menggerakkan lengannya dan dari jauh sebuah pukulan dasyat menghantam setan cebol itu, yang bersembunyi di balik ilmu hitamnya, di sebelah kanan Toachi. Belar. Orang melihat segumpal asap terpental. Hekbong Xiao Jin, yang diserang dan disambar pukulan Hu Tai Hiap tampak menjerit kaget dan tiba-tiba kelihatan. Hu Tai Hiap menyerangnya dengan luciang hoat dan pukulan sinar putih itu sekaligus membuyarkan ilmu hitam yang dipakai iblis cebol ini. Dan ketika Hekbong Xiao Jin jungkir balik dan buru-buru menghilang dengan ilmu hitamnya lagi maka orang pun tertegun tak melihat iblis itu di tempatnya. Siluman, hebat sekali Hekbong Xiao Jin ini. Ihaha. Tapi Hu Tai Hiap lebih hebat, kawan. Dia, buktinya dapat menyerang iblis itu dan membuatnya terpental. Ya, padahal kita tak tahu di mana setan cebol itu bersembunyi. Ah, apakah Hu Tai Hiap akan menyerang yang lain? Namun tidak. Hu Beng Kui, yang telah menghajar dan membuat Hekbong Xiao Jin tutup mulut ternyata tidak melanjutkan serangannya. Di lain tempat terdengar kekeh dan tawa nenek naga bumi. Nyatalah tokoh-tokoh dari enam iblis dunia itu mancingnya agar mengeluarkan tenaga. Kalau itu dilayani dan Hu Beng Kui lelah tentu bahaya baginya kalau Kim Mou Eng muncul, mengajaknya bertanding. Dan ketika orang terbelalak karena Hekbong Xiao Jin menghilang dengan ilmu hitamnya lagi maka Hu Beng Kui membentak menyuruh enam iblis dunia itu menutup mulut. Nenek Si Luman, aku pun siap melayani kalian. Majulah kalau Kim Mou Eng sudah kurobohkan. Hehehe, Cem Kong kali ini bicara. Kau tak perlu membakar kami, Hu Tai Hiap. Justru kami yang akan membakarmu kalau nanti Kim Mou Eng sudah muncul. Kami sudah bertaruh bahwa kau akan roboh. Lalu, sementara Hu Beng Kui melotot dan Bikong Hwasio serta yang lain-lain terbelalak melihat iblis-iblis yang tidak kelihatan ini terdengar camkong menyambung, dengan ilmunya jarak jauh, kata-kata yang tak didengar orang lain. Hu Tai Hiap, kau terlalu sombong. Kalau kau tak mau kami bantu maka kami akan membantu Kim Mou Eng. Lihat, berapa lama kau bertahan. Jago pedang ini menggigil. Kalau saja suat lian ada di situ tentu disuruhnya puterinya itu menyerang iblis-iblis ini. Sayang, di saat terakhir itu pun puterinya tak muncul. Kemarahan dan kebencian Hu Beng Kui menjadi bercampur aduk, ya terhadap Kim Mou Eng, ya terhadap camkong dan kawan-kawannya pula. Kalau tak ingat harus menghemat tenaga barangkali jago pedang itu akan menerjang enam lawannya. Dia dapat melihat jelas mereka dengan matu batinnya. Memang jago pedang itu sudah memiliki kesaktian sedemikian hebat, ilmunya tinggi dan matu batinnya pun tajam. Tapi karena lawan bermaksud membakar perasaannya dan saat yang dijanjikan tiba maka jago pedang itu menggeram dan tidak melayani kata-kata camkong. Hati sebenarnya berdebar karena kalau enam iblis itu maju tentu Bikong Hwesyo dan teman-temannya tak akan tahu. Dengan ilmu hitam mereka pasti camkong dan kawan-kawannya dapat mengganggu dari jauh. Dia tidak takut tapi janjinya merobohkan Kim Mou Eng dalam 20 jurus bisa terganggu, jago pedang ini mulai pucat dan gelisah. Dan ketika dia menggeram dan saat yang ditunggu akhirnya tiba maka tampaklah sebuah bayangan kuning emas di kejauhan sana, di atas bukit. Hu Tai Hiap, aku datang. Semua orang terkejut. Kim Mou Eng, yang ditunggu-tunggu muncul. Pendekar rambut emas itu terbang dari atas bukit di luar cebu. Jadi, jaraknya masih jauh. Tapi suaranya yang sudah mendahului dan tampak menggetarkan orang-orang di situ tiba-tiba membuat gaduhnya suasana. Bikong Hwasio dan lima ketua yang lain tampak berubah, mereka tegang namun gembira. Pertandingan besar akan terjadi, perebutan kursi bengcu. Dan ketika bayangan kuning emas itu lenyap menuruni bukit dan di luar kota tiba-tiba Kim Mou Eng sudah berkelebat tampak dan langsung melewati kepala ratusan orang Kang Ou, berhenti dan melayang turun tepat di depan jago pedang itu, di atas panggung. Persis Garuda atau Elang yang menyambar. Hu tai hiap, aku datang. Tepuk atau sorak gemuruh tiba-tiba mengegap gempita. Kim Mou Eng, yang telah menunjukkan kepandaian dan kehebatannya tiba-tiba disambut teriakan dan sorakan ramai. Apa yang dilakukan pendekar itu memang mengagumkan. Ratusan orang Kang Ou, yang tebal dan jelas terdiri. Banyak kepala ternyata dilewati begitu mudah oleh pendekar rambut emas ini, yang meluncur dan terbang di atas kepala mereka, tanpa menginjak sebuah demonstrasi ilmu tingkat tinggi dalam hal kepandayan ginkang ilmu meringankan tubuh. Dan ketika semua memuji dan bersorak serta ribut maka Hu Beng Kui menggetarkan lengan dan cepat menyambut lawannya itu, penuh, emosi. Kim Mou Eng, kau pemuda tak tahu aturan. Kembalikan putriku dan ku hajar kau. Hektometer, Kim Mou Eng, yang berserisar dan tampak bercahaya tiba-tiba tersenyum. Tampan dan gagah sekali pendekar muda ini. Perana atau cahaya mukanya memancar begitu terang, membuat bikung hwesyo dan lain-lain kagum, tanda kebersihan batin atau kekuatan roh yang memancar begitu kuat. Dan ketika Hu Beng Kui marah-marah dan mementaknya dengan begitu keras Kim Mou Eng malah mencura. Maaf, aku heran atas pertanyaanmu, Hu Tai Hiap. Apakah kau melihat putrimu ku culik? Apakah dirimu tak dapat melindungi putrimu itu hingga lolos keluar rumah? Aku datang menomersatukan urusan pibu, pertandingan, Tai Hiap. Tapi kau mengajak bicara tentang putrimu terlebih dahulu. Baiklah, aku tak membawa putrimu itu. Dia tak ada di sini dan justru pertandingan ini ingin ku jadikan pertandingan bersyarat. Aku ingin memenangkan pertandingan dan mengadakan tukar-menukar masalah putrimu. Apa maksudmu Hu Beng Kui tertegun? Begini, Kim Mou Eng tersenyum. Ku dengar. Kau ingin merobohkan aku dalam 20 jurus, Tai Hiap. Benar dan tidak salahkah janjimu itu? Benar Hu Beng Kui membentak. Aku akan merobohkanmu 20 jurus, Kim Mou Eng. Lebih dari itu anggap kau yang menang. Nah, Kim Mou Eng tiba-tiba membalik. Dengar, Cu Wing Hiong, orang-orang gagah sekalian. Hu Tai Hiap menjanjikan untuk merobohkan aku dalam 20 jurus. Lebih dari itu dia dianggap kalah. Dengarkah Cui sekalian? Dengar suara dari bawah mengegap gempita. Lekas kalian bertanding, Kim Mou Eng. Dan rebut kursi Beng Kui. Setelah itu kami ingin merampas cermin naga yang dikuasai Hu Tai Hiap. HMMM Kim Mou Eng tertawa kecut. Masalah itu urusan pribadi kalian, Cui Nghiong. Aku tak mau ikut campur dan biar Hu Tai Hiap berhadapan dengan kalian sendiri. Hanya aku ingin melontarkan gagasan. Pertandingan ini merupakan pibu bersyarat sekaligus tukar-menukar. Apa yang kau maksud yang Te Chin Jin tiba-tiba melompat maju, berseru? Kami menjadi saksi dari pertandingan ini, Kim Mou Eng. Dan kami ingin mendengar apa yang kau inginkan. Begini, pendekar rambut emas itu menghadapi ketua Liyong San Pang. Aku tak ingin bunuh-membunuh, Pang Chu. Aku menghendaki bila waktunya selesai baik aku maupun Hu Tai Hiap harus berlaku jujur. Sudah menjadi ketentuan bahwa siapa menang dialah Beng Chu. Tapi karena aku bangsa asing dan ku dengar suara-suara sumbang bahwa kalian tak suka dipimpin orang asing maka aku hendak mengadakan tukar-menukar dengan Hu Tai Hiap bahwa jika aku menang maka kedudukan Beng Chu ku serahkan padanya. Tapi putrinya, Hu Suat Lian, ku minta untuk menjadi pendamping hidup kul. Haha, lamaran aneh tokong tiba-tiba tertawa bergelak, menyembunyikan diri di balik ilmu hitamnya. Kalau mau bicara urusan perempuan sebenarnya bukan di panggung. Kim Mou Eng. Tapi di kamar dan bisik-bisik dengan lawanmu itu. Hu Tai Hiap bisa kebakaran jenggot kalau kau bicara di tempat terbuka. Kim Mou Eng membalik, tersenyum. Tak usah kau ikut campur, tokong. Aku telah mengetahui apa yang kalian rencanakan. Tunggu saja, kalian bernampastiku hajar lagi seperti di puncak Himalaya dulu. Ribut dan ramailah suara orang. Kata-kata Kim Mou Eng ini sama halnya sebuah pengakuan bahwa enam iblis dunia tak dipandang sebelah mata. Berdepan Kim Mou Eng berani bicara seperti itu, Tanda bahwa enam iblis dunia pernah dikalahkannya dan semakin kukuhlah pendapat dunia bahwa Kim Mou Eng sekarang memang bukan seperti Kim Mou Eng beberapa bulan yang lalu. Dan ketika tokong menggereng dan tiba-tiba segumpal asap hitam menyambar pendekar rambut emas. Tiba-tiba pendekar rambut emas itu menggerakkan tangan dan menangkis asap itu, sebuah pukulan jarak jauh yang dilancarkan tokong. Des! Orang mendengar teriakan tokong. Kakek tinggi besar itu, yang bersembunyi dan berlindung di balik ilmu hitamnya ternyata terpental, tertolak dan akhirnya terbanting. Pukulan sinar putih yang dilancarkan Kim Mou Eng tadi justru membuyarkan pula ilmu hitam kakek tinggi besar itu, terbukti karena tokong tiba-tiba kelihatan. Kakek yang tadi tak nampak metu itu mendadak terlihat. Tapi membentak dan bergulingan melengking tinggi tiba-tiba kakek ini mengebutkan lengan dan lenyap lagi dari pandangan orang. Iblis, tokong benar-benar iblis. Aih, tapi Kim Mou Eng benar-benar dapat menghadapinya. Wah, kalau begitu setingkat dengan Houtai Hiap dan ketika orang ramai membicarakan itu dan tokong lenyap dalam ilmu hitamnya maka penonton pun ribut dan bikong. Hwasyo serta yang lain-lain tertegun. Mereka sekarang melihat bahwa Kim Mou Eng benar-benar luar biasa. Pendekar rambut emas itu mampu membanting tokong dalam sebuah tangkisan. Jadi, segeberakan itu saja dapat terlihat siapa yang unggul. Dan ketika camkong dan empat temannya yang lain berseru agar tidak mengganggu Kim Mou Eng lagi maka Kim Mou Eng sudah berhadapan kembali dengan Houtai Hiap, juga yang Te Chin Jin. Nah, kalian dengar kata-kataku tadi, Totiang. Aku sebenarnya tak ingin menjadi Bengcu karena aku orang asing. Hanya karena peraturan pibu menyebutkan begitu dan kalau aku menang mestinya aku menjadi Bengcu maka biarlah ku tukar kedudukanku itu dengan putri Houtai Hiap. Aku telah memintanya secara baik-baik tapi Houtai Hiap menolak pinanganku, padahal kami berdua telah saling mencinta. Dan karena kini aku akan bertanding dan aku yakin dapat mengalahkan calon lawanku maka Houtai Hiap ku tantang untuk beranikah menerima syaratku tadi, tukar-menukar. Ku Bengkui menggereng. Sebenarnya hal ini ringan baginya, kedudukannya tak terancam karena menang atau kalah tetap saja dia menduduki kursi Bengcu. Tapi karena kekalahan seperti sebuah penghinaan dan kata-kata Kim Mou Eng itu pedas dan tajam lebih pedang maka jago pedang ini lebih terpukul kata-kata itu daripada persoalan putrinya. Baik, ku terima tantanganmu Kim Mou Eng. Tapi kalau kau kalah aku akan membunuhmu. Kim Mou Eng tertawa, melirik yang tecinjin. Bagaimana, Totiang? Kalian dapat menjadi saksi? Hektometer ketua Liyong San Pang ini merah mukanya. Pinton menjadi saksi, Kim Mou Eng. Dan di Kong Lo Su Hu serta yang lain-lain juga mendengar kata-katamu. Semua ketua partai merah semburat. Mereka itu terpukul oleh kata-kata Kim Mou Eng bahwa mereka tak menyukai pemimpin bangsa asing, padahal sebenarnya ibu Kim Mou Eng adalah orang hon juga. Jadi Kim Mou Eng itu sebetulnya peranakan dan tak tepat kiranya menuduh pendekar rambut emas itu bangsa asing, karena dia adalah berdarah campuran. Tapi karena Ho Tai Hiap telah menerima dan mereka juga lega bahwa menang atau kalah Ho Tai Hiap tetap menduduki kursi Beng Cumaka yang tecinjin mundur dan tidak bicara lagi, mendapat senyum mengejek dari Kim Mou Eng, yang menganggap dia dan kawan-kawannya tidak jujur, melanggar peraturan sendiri. Nah, Kim Mou Eng menghadapi lawannya. Sekarang kita bebas bertanding, Tai Hiap. Tapi tempat ini kukira sempit. Kalau kau mau sebaiknya kita bertempur di bukit itu, dapat ditonton dari sini. Hektometer, Hu Beng Kui mengangguk. Kau benar, Kim Mou Eng. Barangkali kau takut bahwa pukulanku membahayakan orang-orang di sini. Baiklah, kita ke sana dan Hu Beng Kui yang berkelebat dan lenyap dari panggung tiba-tiba meluncur dan terbang di atas kepala orang-orang Kang Owi ini, tak menginjak sebuah kepala pun, meluncur dan sudah mengerahkan kepandainya yang luar biasa. Dan begitu ia tiba di luar cebu dan orang melihat ia mengembangkan lengannya tiba-tiba. Jago pedang itu sudah meluncur dan terbang ke atas bukit, luar biasa cepat. Haha suara tawa ini menggetarkan hati semua orang, kau hebat, ku tai hiap. Biarlah aku menyusul dan baru jago pedang itu tiba di atas mendadak Kim Mou Eng terkelebat dan lenyap pula, melewati kepala ratusan orang Kang Owi di situ dan tahu-tahu pendekar rambut emas itu pun telah terbang dan meluncur ke atas bukit. Dan begitu bayangan kuning emas itu tiba di sana dan Hou Beng Kui menggeram mendadak terdengar ledakan, disusul bentakan dan geraman dan bertandinglah dua orang itu. Hou, tai hiap, yang tak sabar menunggu dan tidak mau banyak bicara lagi tiba-tiba menyambut lawannya, begitu Kim Mou Eng tiba di puncak. Dan begitu jago pedang ini menyerang dan melepas pukulannya maka Kim Mou Eng menangkis, terpental dan dua orang itu segera bergebrak. Hou Beng Kui yang terhuyung dan marah besar sudah membentak menghitung jurus pertama, disusul kemudian oleh jurus kedua dan ketiga. Dan ketika bayangan mereka berkelebatan dan susul menyusul jago pedang itu melepas pukulannya maka bukit pun tergetar oleh ledakan atau suara yang menggelegar, disusul oleh kilatan cahaya putih yang sambar menyambar dan bukit pun tiba-tiba seakan diserang hujan halilintar. Penonton di bawah terpaku dan terbelalak. Hebat pertandingan itu, Hou Tai Hiap tak menghitung-hitung lagi jurusnya tapi semua dapat. Merasakan bahwa dua puluh jurus telah lewat, cepat dan seperti angin lalu saja. Dan ketika enam bayangan hitam berkelebatan menuju puncak dan tokong maupun lima temannya tertawa bergelap maka orang di bawah terbelalak dan menjadi ngeri. Haha, bagus, Kim Mou Eng. Dua puluh jurus telah lewat. Heh, jago pedang ini seharusnya mengaku kalah. Tapi kenapa menyerang terus? Ha, tentu karena penasaran, Jim Moui. Biar kita lihat dan tonton mereka. Dan ketika enam iblis dunia berdiri mengelilingi dan sambaran atau kilatan cahaya petir seolah tak mempengaruhi mereka maka Bikong Hwasyo dan lain-lain kagum, maklum bahwa mereka sendiri tak mungkin mendekati pertandingan. Hawa panas dari cahaya putih yang berkelebatan di atas puncak itu sudah sampai di tempat mereka, hal yang hampir tak masuk akal. Dan ketika Haw Tai Hiap maupun Kim Mou Eng tak kelihatan lagi bayangannya karena mereka sambar menyambar melepas pepukulan maka Bikong Hwasyo berseru memuji merangkapkan tangannya. Omi Tohut, ini pertandingan luar biasa. Masih lebih hebat dibanding ketika Hawa Tai Hiap menghadapi enam iblis dunia. Benar, dan bukit itu mulai berguguran, losuhu. Agaknya sebentar lagi kita semua harus menyingkir. Kota bisa kejatuhan hujan batu. Benar saja, batu atau apa saja di atas bukit mulai berterbangan. Mula-mula sedikit tapi akhirnya banyak, kian lama kian banyak dan akhirnya orang pun panik. Bukit dikelilingi debu dan akhirnya orang tak dapat menyaksikan pertandingan itu lagi. Suara yang menggelegar atau ledakan yang menggetarkan bumi seakan peristiwa gempa. Camkong dan kawan-kawannya sendiri di atas mulai berteriak-teriak. Mereka terhuyung dan beberapa kali harus menancapkan kaki. Tanah yang diinjak longsor dan enam iblis dunia itu terbelalak. Bukit tiba-tiba bergemuruh dan meledak. Dan ketika dua pukulan beradu dan hobeng kui berteriak keras maka puncak pun terbelah dan tempat itu hangus bagai disambar kekuatan cahaya yang mengandung muatan listrik berkilokiloton. Belar. Orang di dalam kota tunggang langgang. Sekarang cebu geger. Pertandingan di atas puncak itu seperti pertandingan dua raksasa yang mengamuk, atau mungkin seperti dua ekor naga sakti yang sama-sama berebut makan. Dan ketika ledakan atau suara menggelegar membuat bukit bergetar dan rontok batunya maka camkong dan kawan-kawannya tak mendapat tempat untuk berpijak lagi. Minggir, kita menjauh. Lima temannya mengangguk. Enam iblis itu pucat dan ngeri juga. Mereka, tokoh-tokoh berkepandaian tinggi masih juga digetarkan oleh pertandingan dua orang itu, Hu Beng Kui dan Kim Mou Eng yang sama-sama mempergunakan ilmu yang sama. Kha Ibal Sin Kang dan juga Jing Sian Eng, digabung dengan Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang. Jadi, hebatnya bukan kepalang dan tentu saja mereka ngeri. Ku Beng Kui mencak, mencak dan mengeram seperti singa direbut makannya, melihat Kim Mou Eng memiliki Kha Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng pula. Jadi, mereka sama-sama memiliki ilmu yang sama dan tentu saja jago pedang itu marah sekali. Tahulah jago pedang itu bahwa puterinya telah memberikan ilmunya pada Kim Mou Eng, membentak dan meledakan pukulan bertubi-tubi tapi pendekar rambut emas dapat melayani dengan baik, membuat jago pedang itu menggereng dan dia tidak peduli lagi pada perjanjian semula, melewatkan 20 jurus dan terjadilah pertandingan yang hebat luar biasa itu, yang tidak sanggup lagi didekati biar oleh enam iblis dunia sekalipun, yang terpaksa menyingkir dan menjauh. Dan ketika pertandingan menjadi gelap karena debu serta batu-batu menutupi bukit itu maka di dalam jago pedang ini memaki-maki lawannya. Keparat, kau tak jujur, Kim Mou Eng. Kau mencuri Kha Ibal Sin Kang dan Jing Sian Engku. Hektometer, dan kau pun mendapatkan Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkangku, Hu Tai Hiap. Kita tak usah tuduh menuduh karena kaulah yang mulai lebih dulu. Tapi aku mendapatkan ilmumu dengan care-care yang baik. Sedang kau, ah kau tentu membujuk. Dan menipu puteriku. Kau merayu suat lian, kau curang. Keparat dan Ho Beng Kui yang marah-marah menerjang lawannya akhirnya membentak dan naik pitam, mengerti kenapa Kim Mou Eng berani menantangnya. Kiranya telah mendapatkan KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng, menggabung dua ilmu itu seperti dirinya. Jadi, mereka sama-sama tahu dan tentu saja imbang. Kemenangan atau kekalahan hanya akan ditentukan oleh daya tahan tubuh mereka, juga nafas. Dan karena hal ini mencemaskan Hu Beng Kui karena sebagai seorang jago tua tak mungkin diadi-adu secara fisik dengan yang muda. Maka benar saja dua jam kemudian nafas jago tua ini memburu sedang Kim Mou Eng masih tenang-tenang saja, meskipun keringat membasai hampir sekujur tubuhnya. Nah, kau akan kembali roboh, Hu Tai Hiap. Daya tahan tubuhmu tak sekuat orang muda. Jahanam jago pedang itu mendelik. Aku roboh boleh roboh, Kim Mou Eng. Tapi kau harus kubunuh lebih dulu. Kau tak menepati janji, ini sudah 500 jurus. Memangnya kenapa? Seribu jurus pun aku. Ingin menjekikmu, Kim Mou Eng. Kau jahanam keparat dan Hu Beng Kui yang kembali menyerang dan kini sudah dipinggang gunung meledak-ledakan pukulannya, bukit sudah hancur dan puncaknya tak dapat dipakai bertempur lagi. Masing-masing harus pandai mencari tempat berpijak dan masing-masing sambar-menyambar seperti kilatan halilintar. Cham Kong, yang memiliki kepandaian tinggi kini merasa kabur melihat jalannya pertandingan itu. Maklum dua-duanya tidak hanya mempergunakan Jing Sian Eng, melainkan juga menggabungnya dengan Chui Sian Gin Kang. Jadi kecepatan gerak mereka dua kali lipat dan tentu saja hebat bukan main, membuat kabur lima iblis yang lain dan Cham Kong serta kawan-kawannya getar. Mereka tiba-tiba merasa kecil dan khawatir melihat jalannya pertandingan itu. Dan ketika Hu Beng Kui masih mendesak namun napas jago pedang itu memburu maka taulah enam iblis dunia ini bahwa kemenangan akan diperoleh Kim Emo Ueng. Sebuah kemenangan angka kalau tinju, kemenangan yang tipis. Maka begitu saling pandang dan menyeringai tiba-tiba Cham Kong mengajak temannya untuk membantu Kim Emo Ueng. Dan begitu mereka berkelebat dan bergerak berbareng tiba-tiba ke enam iblis itu sudah melesat dan menghantam si jago pedang, tepat ketika Hu Beng Kui ditangkis pukulannya oleh Kim Emo Ueng. Des! Jago pedang itu menjelat. Bokongan di belakang punggung pada saat ia menghantam dan ditangkis Kim Emo Ueng tentu saja membuat jago pedang itu kaget. Dia marah bukan main dan mengeluarkan bentakan. Demikian dia syat bentakannya hingga orang di bawah gunung terpelanting. Dan ketika jago pedang itu berjungkir balik dan Kim Emo Ueng juga terkejut. Maka Cham Kong dan kawan-kawannya sudah berseru bahwa mereka akan membantu Kim Emo Ueng, biar jago pedang itu cepat roboh dan Kim Emo Ueng tentu saja marah. Itu berarti kecurangan kalau dia menerima, ditolak tapi Cham Kong dan teman-temannya sudah menyerang. Dan ketika mereka terkekeh-kekeh dan Kim Emo Ueng tertegun maka jago pedang itu kembali menerima sebuah pukulan berat dari kiri dan kanan. Des! Des! Hu Beng Kui mendelik. Dia terguncang dan nyaris terpelanting, kaget dan marah karena daya tahannya sudah jauh berkurang. Pukulan Xiao Jin, yang tadi mendarat di punggungnya membuat pendekar ini terhuyung, ditambah lagi oleh hantaman Tok Ong yang tepat mengenai tengkutnya. Tak ayal Hu Beng Kui menggeram dan memaki mereka. Dan ketika jago pedang itu tergetar dan terhuyung oleh dua pukulan curang ini maka Cham Kong dan teman-temannya sudah maju kembali mengeroyok. Hayo, habisi jago pedang ini, Kim Emo Ueng. Ku bantu kau. Kim Emo Ueng terbelalak. Tentu saja dia tak setuju dan marah melihat perbuatan enam iblis dunia ini, tak bergerak dan membiarkan Hu Beng Kui menyambut enam orang itu. Dan ketika Hu Tai Hiap melengking dan mengibas atau menampar maka enam iblis dunia itu sudah disambut pukulannya. Des! 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 Cham Kong dan kawan-kawannya berteriak. Ternyata meskipun tenaganya tinggal separoh saja namun jago cebu itu masih hebat. Dia sanggup mementalkan enam lawannya dan Cham Kong ngeri, terpental dan rejungkir balik bertemu KHA Ibal Sin Kang, yang sudah digabung dengan Lu Chiang Hoat. Dan ketika Hu Beng Kui membentak dan maju berkelebat melepas pukulannya maka Cham Kong jatuh bangun dan lima temannya yang lain memaki-maki. Keparat, bantu kami, Kim Emo Ueng. Jangan bengong di situ. Hektometer, pendekar rambut emas menjenek. Kalau kalian ingin menghadapi Hu Tai Hiap silahkan maju, Cham Kong. Aku belakangan saja setelah kalian dihajar. Ah, kau tak tahu budi nenek naga melengking. Kalau begitu silahkan bertanding lagi. Kim Emo Ueng. Biarlah kami menonton dan mundur nenek itu berjungkir balik, mundur dan memberitahu teman-temannya, yang sudah bergerak dan menjauhi pukulan Hu Beng Kui. Dan ketika enam iblis dunia itu berlindung dan tinggallah Kim Emo Ueng di depan maka jago pedang ini berkelebat dan menyerang lawannya itu, ditangkis dan Hu Beng Kui terhuyung. Nyatalah jago pedang ini sudah berkurang tenaganya, melotot namun masih menyerang lagi. Dan ketika Kim Emo Ueng melayani dan nenek naga serta yang lain-lain terkekeh mendadak. Mereka bergerak kembali dan membokong Hu Beng Kui dengan pukulan-pukulan jarak jauh, menyebukan pendekar itu dan terpaksa Kim Emo Ueng berhenti lagi, memberi kesempatan jago pedang itu untuk menghadapi enam iblis dunia. Tapi begitu dia berhenti dan Hu Beng Kui menghadapi enam lawannya ternyata camkong dan kawan-kawannya ini berlindung lagi, menyembunyikan diri dan Hu Tai Hiap kembali menerjang. Jago pedang itu jadi naik darah dan menghantam Kim Emo Ueng, karena pendekar rambut emas itu masih di situ dan seolah menanti, jadi menantang dan tetap menunggu dia bergerak. Dan begitu dia menerjang dan Kim Emo Ueng menangkis maka lagi-lagi nenek naga bumi dan teman-temannya membokong, begitu berulang-ulang hingga Kim Emo Ueng sendiri marah. Enam manusia sesat itu betul-betul licik dan mempermainkan mereka berdua. Dan ketika Hu Beng Kui terpental dan kaget menerima tangkisan Kim Emo Ueng maka jarum dan senjata-senjata halus lainnya tiba-tiba mulai berterbangan dan menyambar pendekar cebu itu. Hu Beng Kui menyempok keruntuh. Diserang secara gerilya begini tentu saja membuat jago pedang itu kalap. Hu Tai Hiap melengking dan menggerakkan tangannya ke enam penjuru. Dan ketika terdengar ledakan dan camkong serta kawan-kawannya berjungkir balik menghindarkan diri tiba-tiba mereka. Menyerang Kim Emo Ueng dan kali ini membantu Hu Tai Hiap. Haha, kalau begitu ku bantu kau, Hu Tai Hiap. Biar kau memperoleh kemenangan Des Kim Emo Ueng terlempar, tak menyangka dibokong tapi pendekar rambut emas itu dapat berjungkiri balik, membentak dan menggerakkan lengan ketika enam iblis itu mengejar lagi, menangkis. Dan karena dia masih lebih kuat dibanding Hu Beng Kui dan camkong serta teman-temannya mengeluh terbanting bergulingan maka camkong membalik dan menyerang Hu Beng Kui, kembali membantu Kim Emo Ueng dan Hu Beng Kui marah bukan main. Akhirnya jago pedang itu menggeram dan menyambut pukulan camkong yang meledak ke arahnya. Dan ketika dia membiarkan lima yang lain khusus menerima pukulan camkong, maka camkong terpekik ketika Lu Chiang Hoat dan Khi Bal Sin Keng menghantam menyambut pukulannya. Hei Des! Pembunuh petir itu terbanting. Camkong Chiang, pukulan membunuh petir, yang disambut kahabal Sin Keng digabung Lu Chiang Hoat membalik menghantam kakek iblis itu sendiri. Camkong tak menduga dan kontan dia menjerit, demikian hebat sampai dia muntah darah. Dan ketika iblis itu bergulingan dan mengeluh di sana maka Hu Beng Kui sendiri menerima pukulan dari lima lawannya yang lain dan tergetar serta terhuyung, terputar dua kali namun. Tiga dari lima iblis itu menjerit. Pukulan mereka membalik namun untung tenaga Hu Beng Kui sudah tidak sekuat semula, mereka terlempar dan bergulingan pula, melepas sisa pukulan dengan menghantam sebuah batu besar, meledak dan hancur berkeping-keping. Dan ketika dua yang lain terbelalak dan mundur dengan gentar maka Camkong, yang sudah terluka, tiba-tiba terduduk dan terengah-engah, bersilah. Airh, selamatkan dia. Bawa Camkong. Bagai siluman tiba-tiba Nen Tsu Chi menyambar temannya. Saat itu Hu Beng Kui mengamuk, menyerang siapa saja dan Kim Mou Eng kali ini menjadi sasaran. Hek Bong Siao Jin dan lain-lain mengganggu dengan kera mereka, muncul dan bersembunyi menyerang berganti, ganti, kadang Hu, tai hiep kadang pula Kim Mou Eng, dengan Kim Mou Eng lebih mendapat tekanan ketimbang Hu Beng Kui. Maklum, jago pedang itu sudah memburu nafasnya dan tak sukar merobohkan jago pedang itu kalau benar-benar sudah kelelahan, berbeda dengan Kim Mou Eng yang harus digenggu dan dihabiskan dulu nafasnya. Tapi ketika mereka membokong dan menyerang berganti-ganti dan ilmu Bita mulai dikeluarkan pula untuk melakukan kecurangan mendadak sesosok bayangan berkelebat dari bawah dia suat lian muncul, membentak lima dari enam iblis dunia itu yang masih menyerang ayah maupun kekasihnya. Xiao Jin, kau manusia rendah. Bentakan atau lengkingan itu sudah disusul sebuah tamparan jarak jauh. Sebuah cahaya menyilaukan menyambar setan cebol ini, menghantam dan Xiao Jin terpakik. Waktu itu, dia sedang membokong Kim Mou Eng. Pendekar rambut emas sedang menghadapi pukulan Hu Tai Hiap dan dia bermaksud menunggang, menambah serangan Hu Beng Kui dengan serangannya sendiri. Maka begitu suat lian berkelebat dan menghantamnya dari samping tiba-tiba iblis ini membanting tubuh bergulingan dan pukulan itu menyambar bekas tempatnya berdiri. Des, To'achi dan nenek Ji Moe Mou 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 Kik. Mereka menjadi korban dari tanah yang berhamburan, amblong disambar KHI Balsin Kang, yang dilancarkan gadis itu. Dan ketika mereka kemasukan debu dan kaget mengucek metu mendadak tubuh mereka terlempar di tendang gadis itu, yang sudah mendekati pertempuran. Dan begitu suat lian berkelebatan ke iblis, iblis yang lain dan membagi-bagi tamparan atau pukulan maka berturut-turut lima iblis itu menjerit, terlempar dan terbanting dan tokong menggereng bagai singa terluka. Kakek tinggi besar itu menerima tamparan dan jungkir balik, pundak kanannya hangus. Dan ketika semuanya terkejut dan marah namun gentar maka Kim T. O. U. Eng berseru gembira melihat kedatangan gadis itu. Bagus, hajar mereka, lian moi. Bunuh dan basmi mereka. Panik dan terkejutlah enam iblis dunia itu. Cham Kong, yang terluka tiba-tiba membuka mata. Lima temannya jatuh bangun dan suat lian membagi-bagi pukulan, mengejar dan berkelebatan menghajar mereka. KH Ibal Sin Kang yang dipunyai gadis itu memang tak dapat mereka lawan, betapapun mereka menangkis atau menolak. Maklum, KH Ibal Sin Kang adalah pukulan istimewa yang akan mengembalikan pukulan mereka, betapapun ringan atau beratnya. Dan ketika lima iblis itu jungkir balik dihajar suat lian dan nenek naga bumi maupun jem moi melengking-lengking maka mereka berdua tiba-tiba memberi tanda untuk kabur. Lari. Jem moi dan nenek naga bumi berkelebat. Mereka turun gunung dan melarikan diri sambil memaki-maki. To'achi sudah menyambar Cham Kong dan melarikan diri pula, berkelebat turun gunung. Dan ketika Xiao Jin atau Tok Ong juga bergerak memutar tubuh mereka maka enam iblis dunia itu sudah kabur dan masing-masing melarikan diri, licik dan pengecut. Berhenti suat lian marah, membentak dan tentu saja mengejar. KH Ibal Sin Kang Fa menyambar dan Hek Bong Xiao Jin jatuh terguling-guling, berteriak. Tapi ketika iblis itu melompat bangun dan menyelinap di balik sebuah batu besar maka pukulan kedua menyambar dan meledakan batu ini. Des! Xiao Jin sudah melejit seperti monyet. Iblis cebol ini berteriak menubruk temannya, Tok Kong, kakek tinggi besar itu. Dan begitu dia melekat dan menempel di punggung Tok Ong maka Tok Kong memaki-maki dan terbang mempercepat larinya. Hei, turun, Xiao Jin. Turun. Tidak, aku takut gadis itu, Tok Ong. Hayo kabur dan cepat bawa aku saja. Suat lian marah tapi juga geli. Tok Ong turun bukit dengan kecepatan terbang, di punggungnya menempel Xiao Jin yang ketakutan. Tapi mengejar dan mementak yang lain akhirnya suat lian berkelebat dan melepas pukulannya pada nenek naga atau Jimoy, membuat dua nenek itu terguling namun mereka bangkit lagi, memaki-maki, melanjutkan larinya. Dan ketika dia terus mengejar dan enam iblis itu berseru panjang mendadak mereka berpencar dan melarikan diri ke enam jurusan. Jangan menyatu. Pencar. Suat lian mendongkol. Dengan licik ke enam lawannya berpisah, masing-masing melarikan diri ke tempat yang aman dan gadis itu harus memilih. Terpaksa dia mengejar yang terdekat dan kesitulah gadis itu memburu. Dan sementara suat lian mengejar enam iblis dunia dan Jimoy serta lain-lain jatuh bangun. Di hajar pukulannya maka di bukit masih terjadi pertarungan seru antara Hu Beng Kui dengan Kim Emo Ueng. Nah, sekarang kita tak diganggu lagi, Kim Emo Ueng. Kau atau aku yang roboh. Kim Emo Ueng terkejut. Sebenarnya, dia tak bermaksud untuk bertanding mati hidup. Adalah Hu Tai Hiap yang mengajak pertandingan itu sampai seorang di antaranya roboh, penasaran dan ingkar janji. Tapi karena jago pedang itu masih berbahaya dan pukulan dasyat menyambarnya. Tiba terpaksa pendekar rambut emas ini menangkis dan menerima pukulan itu. Belar. Bukit kembali seakan diguncang gempa. Hu Beng Kui, yang menggabung KH Ibal Sinkangnya dengan Lu Chiang Hoat disambut dengan kera yang sama oleh Kim Emo Ueng. Jago pedang itu terdorong sementara Kim Emo Ueng terhuyung. Nyatalah, Hu Tai Hiap berkurang tenaganya dan jago tua itu mendelik. Dan ketika dia membentak dan mengeram lagi maka pukulan atau dorongan jarak jauh menyambar kembali, ditangkis dan lagi-lagi jago tua itu terdorong. Sekarang kian panjang langkah kaki pendekar ini, mula-mula terdorong setindak tapi akhirnya dua tindak. Kim Emo Ueng tetap terhuyung namun pendekar rambut emas itu tak sampai terdorong, seperti lawannya. Dan ketika Hu Tai Hiap melengking dan mencabut pedangnya, senjata. Yang selama ini jarang digunakan tiba-tiba senjata itu sudah beterbangan menyambar, nyambar dikendalikan KH Ibal Sinkang dan tenaga Lu Chiang Boat. Trik terang. Bunga api berpijar di tengah-tengah gelapnya debu yang pekat. Kim Emo Ueng terpaksa mencabut pitnya pula dan dengan kekuatan KH Ibal Sinkang dan Lu Chiang Hoat dia menerbangkan senjatanya itu, mengendalikannya dari jauh, sama seperti Hu Beng Kui yang juga mengendalikan pedangnya dengan tenaga Sinkang, tenaga sakti. Dan ketika dua senjata sambar menyambar dan orang di bawah mendengar benturan-benturan nyaring ini maka pit dan pedang akhirnya patah. Kering. Suara itu disusul munkernya bunga api yang besar. Orang melihat cahaya menyilaukan dan ledakan di sana, mereka tak melihat betapa kali ini Hu Beng Kui terpelanting. Jago tua itu, yang sudah kian berkurang dan menyusut tenaganya mendadak mengerahkan segenap kekuatan, melontar pedang dengan bentakan mengguntur. Tapi ketika Kim Emo Ueng menangkis dan mengerahkan tenaganya pula maka pit menyambar dan akhirnya patah bersama pedang, hancur dan bukit digetarkan teriakan Hu Beng Kui itu. Bikong Hwesyo dan teman-temannya di bawah tiba-tiba roboh, mereka terjengkang dan tergetar oleh suara sakti Hu Tai Hiap. Dan ketika mereka mendengar gerangan jago pedang itu, dan kilat serta api kembali menyambar-nyambar di balik pertandingan dasyat itu maka Hu Beng Kui benar-benar ingin bertempur sampai titik keringat terakhir. Hayo, robohkan aku, Kim Emo Ueng. Hayo coba robohkan.